Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari Senin mungkin merupakan hari yang kurang menyenangkan untuk beberapa orang. Setelah habis liburan, harus kembali ke pekerja. Rasanya rasa-rasen sekali. Namun, hari Senin sangat menyenangkan bagi pemerintah toko yang laris. Wah, hari ini bisa berjualan lagi, dapat untung lagi. Siapapun kita, Tuhan pasti punya rencana dan berkat untuk hari ini. Untuk itu, kita patut bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan beri. Mari, sebelum kita memulai hari ini, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Sebelumnya, malik kita berdoa. Ya Bapak, Tuhan kami yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ya Bapak, untuk berkat-berkatmu, untuk penyertaanmu, sehingga pagi ini kami boleh memulai hari ini. Ya Bapak, sebelum kami memulai hari ini, kami ingin mendengarkan firmanmu, ya Bapak. Berilah kami hikmat pengertian, berilah kami berkat-berkatmu, ya Bapak. Sehingga kami boleh mendengarkan firmanmu, dan firmanmu boleh menjadi berkat buat kami. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk ibit berarti, yang akan menyampaikan firmanmu. Berilah juga pengertian dan hikmat, sehingga apa yang bubadi dikampaikan boleh menjadi berkat buat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa. Amin. Tema hikmat pagi-pagi ini adalah Inilah Dunia Bapak, firman Tuhan, diambil dari Kejadian 8, ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menue, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Renungan Sabda di dalam minggu ini adalah Tuhan Menyediakan, yang bertujuan mengajak kita percaya akan kebaikan dan kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah merancang yang salah dalam kehidupan umatnya, dan menyediakan melampaui apa yang kita pikirkan. Tugas kita adalah percaya dan taat kepadanya. Lagu This Is My Father's World atau Inilah Dunia Bapak adalah sebuah lagu rohani yang ditulis oleh Melby Babcock, seorang yang suka menyanyi dan juga pemimpin paduan suara anak-anak dan orkestra di sekolah. Salah satu hal yang paling membuat dia bahagia adalah menikmati keindahan dunia di sekitarnya. Pada suatu hari ketika ia sedang berjalan-jalan di hutan sambil mendengar kicauan burung, musik memenuhi pikirannya sementara dia mengamati keindahan alam sekitarnya. Pada saat itu apa yang didengar dan dilihatnya itu memenuhi hatinya sehingga sukacitanya meluap-luap. Kemudian dia menuliskan semua yang dialaminya itu dan menjadi sebuah lagu yang sangat indah. Melalui lagunya ini ia merindukan setiap orang dapat menikmati ciptaan Tuhan seperti pohon-pohon di hutan, gunung-gunung, langit dan juga hutan itu sendiri. Demikian lagunya. Ini dunia Bapak Para dengarkanlah Langit bumi memuji Ya bintang pun menggemar Ini dunia Bapak Hatiku tananglah Pohonmu ngang-langit dan laut Nyatakan kuasanya Menurut saya lagu ini bukan hanya mengajak kita menikmati ciptaan Tuhan sehingga kita memuji keagungan karyanya. Lagu ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan bukanlah semata sang pencipta kita, pencipta dunia dan segala isinya. Melainkan juga Bapak yang penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya termasuk kita umatnya. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi di dalam kejadian satu ayah satu, Tuhan tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya ia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan pemeliharaan ciptaannya. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Salah satunya adalah menciptakan musim sehingga semua dapat berjalan sesuai rancangannya. Kejadian 8 ayat 22 berkata, Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Betapa besar kasih Tuhan akan dunia ini. Ini dunia Bapak, ia pasti bertanggung jawab atas miliknya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur. Engkau menjadi Allah kami, bahkan berkenan kami sebut Bapak. Bapak yang bukan hanya telah menciptakan kami, tetapi juga memelihara kehidupan seluruh kami, seluruh milikmu. Oleh sebab itu kami aman, kami nyaman, kami tenang. Karena Tuhanlah pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala cintamu yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih Bapak Surgawi untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kami percayakan selegala aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tetap jaga imun, jaga aman, dan jaga iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.